Nah ini di pembelajaran daringnya Petunjuk opsionalnya Rangkum materi Dalam buku catatan Dan kerjakan tugas Portopolionya Untuk tugas praktek Kan nanti ada tugas praktek tuh Istilahnya kita bercocok tanam Nanti kita rencanakan Terlebih dahulu Oke setelah itu Kita berdiskusi atau Mempresentasikan tugas Portopolionya Nah disini ibu sudah naruh Ada videonya Kemarin habis ibu Rekam Ibu rekam di sebelas TKR Kemudian ibu tampilkan Di Youtube Nanti nonton Youtube nya Kemudian Ini materinya yaitu tentang Budidaya Kita lihat Apa powerpointnya Di powerpointnya Yaitu Tentang Budidaya tanaman hidroponik Berarti kalau istilah dari budidaya Itu berarti Perkembang biakan Perkembang biakan tanaman hidroponik Salah satu dari keaneka ragaman makhluk hidup Yaitu di Budidayakan Dilestarikan Kompetisi dasar pengetahuannya Menganalisis konsep desain Atau prototype 3.5 Menganalisis proses kerja pembuatan prototype 3.6 Menganalisis lembar kerja Kemudian Di sini Pengertian hidroponik Hidroponik Adalah Cara membudidaya tanaman Dengan memanfaatkan air Tanpa menggunakan tanah Sebagai media tanam Jadi Dia tidak menggunakan tanah Tapi Dia menggunakan Air Namanya juga Hidro Berarti air Sehingga Pada hidroponik Sangat mementingkan Dalam memenuhi nutrisi Tanaman Nah Tanaman Dapat tumbuh subur Dan menghasilkan buah Secara lebih cepat Walaupun Tanpa menggunakan tanah Sebagai media tanamnya Dimanapun Tempat tumbuh tanaman Akan selalu tumbuh baik Jika nutrisinya terpenuhi Pada metode hidroponik ini Fungsi dari media Media itu apa saja sih Nah nanti kita lihat ya Medianya Nah Fungsi dari media Pengganti tanahnya Yaitu Sebagai Penyangga Tanaman Dan yang terpenting Yaitu air Nah air Disini berfungsi untuk Melarutkan nutrisi Nutrisi itu makanan Yang akan diserap oleh Akar tanaman Dengan metode ini Si petani Dapat menghemat Tempat Maupun Waktu Nah Manfaatnya apa sih Manfaatnya Manfaat budidaya Hidroponik Yang pertama Satu Menghasilkan kualitas tanaman Yang lebih baik Kualitas berarti itu Dilihat dari Apa namanya Bentuknya Hijaunya Nutrisinya Kandungan Gizinya Ya Karena disini tadi Dia Sifatnya Dia menggunakan Air Otomatis Si Nutrisi tersebut Terserap Terserap Sepenuhnya Oleh si akar Ya Karena dia menggunakan Air Kemudian Tanaman dapat terhindar Dari hama Kenapa hama Terhindar Ya Karena Si tanaman ini Mampu Untuk Tidak terserang Oleh hama Jadi dia mempunyai Kualitas sendiri Nah Kemudian yang ketiga Penggunaan pupuk Menjadi lebih hemat Ya Karena kita Menggunakan pupuknya Itu berupa cair Bukan berupa padat Kan disini Pupuk itu ada dua Pupuk padat Sama pupuk cair Nah Kalau untuk hidroponi Kita menggunakan pupuk cair Ya Untuk menjadi lebih hemat Ada takarannya Ya Jadi Biar lebih hemat itu Ada takarannya Tidak boleh kurang Dan tidak boleh Lebih Kemudian Hemat tempat Kenapa hemat tempat Karena Kita bisa memanfaatkan Lahan yang lebih sempit Ya Yang punya halaman kecil Kita juga bisa Istilahnya Kita tidak perlu Tanah yang lebar Ya Kita cukup hanya butuh Paralon Pipa Kemudian ember Kemudian gelas Aqua gelas Ya Itu juga Bisa kita Manfaatkan Dan menghemat Tempat Kemudian yang Kelima Tanaman dapat Tumbuh dengan cepat Nah Karena nutrisinya Sering masuk Otomatis Pertumbuhan Tanaman Akan lebih cepat Sama halnya Kalian Jika kalian Dikasih makan Makan terus Sehari Empat kali Bisa sehari Lima kali Otomatis Badan kalian pun Akan tumbuh dengan Cepat Kemudian Hemat tenaga Dan waktu Kenapa Hemat tenaga Karena kita Tidak perlu lagi Untuk Memberi Apa istilahnya Beri pupuk Kalau di tanah kan Kita harus Kasih pupuk lagi Terus kita harus Semprot lagi Tapi kalau Hidroponik Kita sudah bisa Menggunakan Air Kemudian Kelebihan Dan kekurangannya Nah ini ada Kelebihan Dan kekurangan Kelebihannya Yang pertama Produksi tanaman Lebih tinggi Jika dibandingkan Dengan metode Tanaman Dengan tanah Yang kedua Tanaman dapat Terbebas dari Penyakit Dan juga Hama Ketiga Pemakaian pupuk Lebih hemat Dan tumbuh Tanaman Lebih cepat Keempat Dapat mengganti Tanaman Dengan mudah Ya karena Pas saat kita Melakukan panen Otomatis Tanaman tersebut Bisa kita ganti Ya dengan Tanaman bayam Yang tadinya Panen kangkung Kita bisa ganti Dengan tanaman bayam Kemudian Mempermudah Pekerjaan Maupun perawatan Tanamannya Kita bisa Mempermudah Pekerjaannya Ya Kita cuma Memasukkan Bibit ke dalam Rockwall Kemudian Disiram-siram Ya diberi air Kemudian Kita masukkan Ke dalam Aquaglass Terus Abis itu Nutrisinya Masuk terus Kita kasih Nutrisi Melalui air Itu mudah Kemudian Perawatannya pun Tidak sulit Gitu Kalau airnya Abis Nutrisinya Abis Kita bisa Ganti Atau kita Bisa isi Lagi Kemudian Yang terakhir Tanaman Akan memberikan Hasil secara Berkelanjutan Nah hasilnya Ini Bertahap Dia Nah ini Juga ada Kekurangannya Kekurangannya Apa Memerlukan Biaya Lebih Di Awal Terutama Jika kita Berencana Untuk Melakukannya Dalam Skala Besar Atau Melakukan Usaha Ya Bikin Usaha Hidroponik Pasti Kita butuh Kayak Greenhouse Terus Pipanya Paralon Kemudian Ya Bahan yang lain Kemudian Membutuhkan Alat-alat Khusus Alat-alat Untuk Metode Tanaman Hidroponik Masih Jarang Sangat Ditemukan Contohnya Kayak Alat Pengukur Pengukurnya Pengukur Nutrisi TDS Ya Itu Kita Bisa Beli Atau Ya Kalau Itu kan Namanya Alat Khususus Ya Jadi Itu Alat Khusususnya Untuk Mengukur Nutrisi Supaya Tidak Kurang Dan Tidak Lebih Kemudian Memerlukan Pengetahuan Dan Keterampilan Khusus Karena Metode Tanam Ini Tidak Pada Lahan Tanah Kalau Tanah Kan Otomatis Dia Kandungan Nutrisinya Banyak Tapi Kalau Air Itu Sangat Terbatas Ya Kemudian Yang terakhir Dan Juga Membutuhkan Keterlitian Yang Lebih Kita Harus Teliti Kita Harus Bisa Mencampurkan Nutrisinya Dengan Pas Ya Harus Benar-benar Dan Diawasi Secara Cermat Jenis Tanamannya Apa Sih Selada Tau kan ya Selada Cabai Kemudian Bayam Timun Strawberry Semangka Nah Media Tanamnya Apa Aja Nih Arang Sekam Rockwall Serabut Kelapa Spon Hidroton Serbu Kayu Perlit Pumicu Batu Kerikil Ya Nah Ini tugas Individunya Carilah Pengertian Dari Macam-macam Media Tanam Hidroponik Di Ini Yang disebutin Ini Yang diatas Gambar-gambar Diatas Kemudian Nanti Kalian bikin Tabel Seperti ini Nama Media Pengertian Keuntungan Kerugian Keterangan Ya Kemudian Ini Hasil Sisa Kulit Padi Misalnya Arang Sekam Pengertiannya Hasil Sisa Kulit Padi Atau Gabah Yang Dibakar Keuntungannya Apa Kerugian Apa Kemudian Yang kedua Jelaskan Keuntungan Kerugian Dari Media Tanam Sama Ya Yang tadi Bikin Tabel Aja Lalu Berikan Kesimpulan Tentang Media Mana Yang Lebih Baik Untuk Digunakan Sebagai Budidaya Tanaman Hidroponik Yang ketiga Eh Selanjutnya Maaf Yang selanjutnya Adalah Tugas Keterampilan Buatlah Sebuah Perencanaan Budidaya Tanaman Hidroponik Nah Nanti Kalian Rencanakan Dulu Projeknya Untuk Membuatnya Seperti Apa Kalian Rencanakan Sampai Disini Penjelasan Pembelajaran Dari